Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Selamat datang di channel kisah para nabi Di channel ini menyampaikan pengetahuan tentang keislaman Semuanya tentang islam Kisah islami lainnya Ayat yang ada di dalam Al-Quran Sunnah Rasulullah di hari Jumat Memotong kuku dan mencukur kumis Nabi Muhammad biasa mencukur kumis Dan kukunya di hari Jumat Hadis riwayat Imam Al-Bayhaqi Mandi Jumat Barang siapa dari laki dan perempuan Yang menghendaki Jumat Maka mandilah Barang siapa yang tidak berniat menghadiri Jumat Maka tidak ada anjuran mandi baginya Hadis riwayat Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban Berpakaian yang putih, rapi, dan bersih Kenakanlah pakaian warna putih Karena pakaian tersebut lebih bersih dan paling baik Kafanilah pula orang yang mati diantara kalian dengan kain putih Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibn Majah Menggunakan parfum atau wewangian Hari Jumat adalah hari raya yang dijadikan Allah untuk umat Islam Bagi siapa yang melaksanakan syolat Jumat Hendaklah mandi, memakai wangi-wangian kalau ada, dan menggosok gigi Hadis riwayat Ibn Majah Memperbanyak syolawat Barang siapa yang bersyolawat kepadaku satu kali Maka Allah akan bersyolawat kepadanya sepuluh kali Hadis riwayat Al-Imam Al-Bayhaqi Membaca surah Al-Kahfi Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat Maka akan ada cahaya yang menyinarinya diantara dua Jumat Memperbanyak doa Dan sunnah memperbanyak berdoa pada hari Jumat Karena berharap bertepatan dengan Waktu ijabah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Membaca surah Yasin Barang siapa membaca surat Yasin dan Al-Syafat Di malam Jumat Allah mengabulkan permintaannya Hadis riwayat Abu Dawud Memperbanyak melakukan kebaikan Oleh karena itu, umat Muslim Baik laki-laki dan perempuan Dianjurkan untuk memperbanyak melakukan kebaikan Bersegera ke masjid Untuk melakukan solat Jumat Imam Ghazali mengatakan Jarak dekat manusia melihat Allah saat kiamat Bergantung pada waktu datang solat Jumat Semakin cepat seseorang datang melaksanakan solat Jumat Maka semakin dekat jaraknya untuk melihat Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!